Saudara-saudara yang terkasih, pada hari minggu ini kita kembali disapa oleh sabda Allah, yakni untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Pesan-pesan ini diuraikan dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada minggu ini. Bacaan pertama mengungkit kembali bagaimana Yes Musa mengingatkan bangsa Israel untuk takut akan Allah berpegang teguh mematuhi ketetapan dan perintah Tuhan seumur hidup. Allah yang dimaksud itu adalah Allah Yahweh yang lebih dahulu menyelamatkan bangsa Israel. Karena Allah mengasihi, maka Israel juga harus mengasihi Allah. Kasih itu bukan suatu pilihan, melainkan kewajiban bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan raga. Allah itu Esa. Dalam kalimat Musa, ia menyampaikan, Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalimat itu disebut Shema. Karena kata pertama yang dipakai adalah kata kerja imperatif dalam bahasa Ibrani. Shema artinya mendengar atau dengarkanlah. Secara lengkap kalimat ini ditulis dalam ulangan bab 6 ayat 4 sampai 9, kemudian bab 11 ayat 13 sampai 21, dan pada bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Shema itu merupakan dasar pengakuan monoteisme Yahudi, di mana Yahweh adalah satu-satunya Allah. Ketiga tulisan Shema yang tertulis dalam tiga bab tadi, itu disimpan dalam tefilin. Tefilin artinya suatu kotak kecil dari kulit, yang diikat dengan tali di dahi dan pergelangan tangan saat orang Yahudi berdoa. Tujuannya, sewaktu berdoa, orang itu diingatkan akan pengakuan imannya. Shema juga disimpan dalam tabung kecil yang disebut Mezuzah, dan ditaruh pada pintu-pintu rumah untuk mengingatkan orang Yahudi akan Allahnya sewaktu pergi dan pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus menetapkan kasih kepada Allah dan sesama sebagai perintah atau hukum yang terutama. Perintah mengasihi Allah itu didasari pada pengertian bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah itulah yang seharusnya membangkitkan dalam diri kita untuk mengasihi Allah. Dan kasih itulah menjadi dasar perintah juga untuk mengasihi Allah. Dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hati adalah pusat kepribadian. Jiwa adalah pusat kehendak dan perasaan. Akal budi adalah penguasa kehendak dan kelakuan manusia. Kekuatan adalah energi yang mendorong manusia berpikir, berperasaan, berkehendak, dan berbuat. Maka manusia harus mengasihi Allah dengan melibatkan semua unsur dalam dirinya. Dan perintah yang kedua, Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Bukan berbuat bagi orang lain apa yang dibuat untuk diri sendiri. Tetapi memperlakukan sesama dengan kasih yang sama pada diri sendiri. Mengasihi Tuhan dan sesama itu lebih penting dari semua perintah yang lain. Dengan demikian, Yesus meletakkan fundamen bagi agama baru yang melampaui agama yang mementingkan kurban bakaran dan persembahan. Yesus mempersatukan kedua perintah itu sehingga satu-satunya cara yang dengannya orang dapat membuktikan bahwa ia mengasihi Allah adalah dengan menunjukkan bahwa ia mengasihi sesama. Terima kasih. Semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Paci Ebene dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.